assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pejuang cuan gimana kabar kalian di siang hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya untuk nilai the global crypto market cap dia berada di area 2,12 triliun dollar teman-teman ya fair and great index masih sama di area 55 terus disini kalau kita lihat bersama-sama untuk price daripada bitcoin berada di area 60.500an ya ketika video ini dibuat dan untuk parameter altcoin lainnya ya didominasi dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman ya sedangkan kalau kita lihat untuk segi parameter harga ya harga juga ya parameter market cap trading volume juga dari sektor mem disini mengalami penurunan ya volume 29,79% ya kan untuk market cap 2,21% untuk penurunannya dan kalau kita lihat kinerja daripada sektor mem teman-teman ya mayoritas mengalami penurunan semua teman-teman ya hampir mayoritas kecuali nero ethereum ya ini mengalami grow up sebesar 11 persenan terus disini kalau kita persentasekan ya sekitar 99,99% dalam kondisi penurunan teman-teman ya mayoritas lah ya hampir semua mengalami penurunan hari ini teman-teman nah jadi buat komunitas ppecoin ya teman-teman dimana prediksi harga koin ppe potensi penurunan sekitar 21% itu mengancam token sebesar 135 juta us dollar teman-teman wow ya gila ini ya jadi harga koin ppe baru-baru ini kan turun di bawah level support jangka panjang utama yang memicu kekhawatiran tentang apa masa depannya namun harganya berpotensi naik hingga kepala 1,2 atau di area 1,3,5 teman-teman ya dengan 4,0 di belakang koma untuk saat ini kan ppe masih di kisaran dengan 5,0 teman-teman kepala 7 atau 8 ya kisaran itu jadi harga koin ppe tetap menjadi salah satu token paling tangguh dalam penurunan pasar baru-baru ini disebut sebuah sebagian koin mem yang paling organik pergerakannya harga ppe sejauh ini mempertahankan nada yang agak bulis namun ppe jatuh di bawah indikator ingin ya indikator laging jangka panjang oke jangka panjang yang kursial dan jika gagal mendapatkan kembali dukungan masa depan ppe mungkin suram hal ini sangat mengkhawatirkan bagi sejumlah besar token yang beresiko jatuh ke dalam kerugian jika ppe terus melemah tapi yang perlu kita ketahui juga teman-teman pelemahan dari ppe koin ini bukan karena ppe koin jelek atau karena ppe koin ini udah gak banyak peminatnya bukan teman-teman tapi pelemahan harga daripada ppe koin itu dipicu dengan penurunan daripada bitcoin kalian bisa cek sendiri kan kita di awal-awal pembukaan video kita cek ya dari segi sektor alkoin dari segi sektor mem gitu kan semua mengalami penurunan dari segi overallnya aja 99%an mengalami downtrend teman-teman ya terus dari segi sektor mem juga sama 99% itu mengalami downtrend jadi bukan karena ppe itu jelek karena ppe itu udah gak banyak peminatnya atau apa enggak tapi karena memang keadaan market yang mendorong harga ppe untuk turun kenapa ppe turun? karena mayoritas holder daripada ppe ya mungkin loh ya melihat kinerja bitcoin yang turun mereka cenderung menjual kepemilikan ppe mereka ya lantas dibelikan ke bitcoin atau ke ethereum gitu teman-teman ya notabene ya rent 1 sampai 5 mungkin seperti itu ya persepsi saya tapi nanti ketika kita melihat potensial harga bitcoin itu recover mungkin ppe juga akan mengalami recover kembali nah dimana akankah harga koin ppe turun lebih jauh? nah pertanyaan kan seperti itu aksi harga ppe menunjukkan tren penurunan yang signifikan yang dikonfirmasi oleh titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih rendah lagi selama periode terakhir dalam jangka waktu 4 jam aset tersebut memiliki beberapa level support dan resistance utama di sekitar zona berikutnya teman-teman ya nah kalau kita lihat jika aksi harga ppe ya kan gagal menembus level resistance saat ini harga mungkin turun sekitar 21% itu akan menjadi di kisaran harga 0,50 di belakang koma dengan kepala 6 berarti kalau dia menyentuh di kepala 6 ya kan jaring saya itu kena teman-teman jaring saya itu kena karena saya juga pasang jaring di kisaran harga kepala 6 6.1 atau 6.2 ya itu aku agak lupa kisaran kepala 6 teman-teman ya terus candlestick terkini membentuk pola kelanjutan BRI setelah konsolidasi singkat yang menunjukkan apa? potensi penurunan lebih lanjut formasi saat ini tampak seperti potensi bear flag ya tren turun yang berkelanjutan atau berlaku menunjukkan bahwa ppe berada dalam pola gelombang korektif dengan potensi penurunan lebih lanjut seiring berlanjutnya momentum penurunan terus indikator teknis menunjukkan bahwa harga koin ppe dapat terus bergerak turun dalam jangka pendek harganya berada di bawah MA 50 dan di MA 200 ya di kisaran kepala 10 yang menunjukkan momentum bear risk yang kuat sementara indeks kekuatan relatif atau RSI berada pada angka 47 atau di area 45 sedikit di bawah level netral tetapi tidak jenuh jual yang menunjukkan masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut teman-teman ya dan ini adalah real chart daripada si ppe sendiri teman-teman dalam time frame 4 jam karena tadi di artikel mengatakan dalam time frame 4 jam ya kalau kita lihat teman-teman untuk ppe sendiri ya kan memang dia masih dalam trendnya trend bearish ya teman-teman ya trend bearish seperti ini oke kita tari dulu oke sebentar ya nah trendnya kan trend bearish seperti ini teman-teman ya ini untuk trend si ppe takutnya nanti ya takutnya nih yang kita takutkan kan si ppe bakal mengikuti pola yang di seperti ini ya yang kita takutkan teman-teman ya nanti dia bisa turun kembali kan dia seperti ini saat ini ya nah oke dan mungkin ya mungkin nah takutnya seperti ini teman-teman dia turun lagi ya turun lagi seperti ini yang kita takutkan makanya saya pasang jaring juga teman-teman ya pasang jaring juga ya untuk mengantisipasi kisaran harga sini ya di kepala 6 6 berapa ya ini kalau tidak salah ya di kepala oh di kepala 6 sudah kena bro sudah kena saya belum ngecek kepala 6 sudah kena saya teman-teman ya terus saya juga ada pasang jaring di kepala sini teman-teman di area 3 ini antisipasi yang paling parahnya kalau memang sampai kena di kepala 3 yaudah rezeki saya teman-teman ya tapi kalau saya pribadi teman-teman masih yakin nih masih yakin ppe ini masih kuat untuk melakukan crew up ya masih kuat teman-teman ya di apa di kalah keadaan bitcoin nanti membaik teman-teman ya di kalah bitcoin membaik saya kira ppe ini juga akan ikut membaik teman-teman ya ingat target saya tetap di area 1 rupiah untuk ppe bahkan bisa lebih di area 1 rupiah mungkin ya mungkin di bull market nanti ppe bisa di atas 1 rupiah cuman kalian harus tetap disclaimer teman-teman ya harus tetap disclaimer kalau kalian ingin pasang jaring semisal takut ppe turun kembali kalian bisa kembali lagi untuk open posisi di kisaran kepala 6 pas teman-teman ya di area kepala 6 pas terus bisa open juga di kisaran kepala 3-3 atau 3-5 teman-teman ya di sini itu di area 4 juga bisa kalian pasang teman-teman ya terus terendah mungkin kalian pasang di area 2-6 ya itu adalah area jaring yang memang saya persiapkan teman-teman ya kalau nggak kena berarti saya belum rezeki ya tapi kalau dia turun saya seneng dia naik juga saya seneng karena masih bulis saya terhadap ppe masih bulis ya targetnya tetap di area 1 rupiah oke mungkin ini dulu kalian harus tetap disclaimer dan salam cuan selamat menikmati